Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan masih mempelajari rancangan family office dari negara-negara lain yang telah lebih dahulu mengimplementasikan skema tersebut. Sementara itu terkait dengan pemberian insentif, Sri Mulyani memastikan pemerintah memiliki banyak kerangka peraturan pemberian insentif seperti tax holiday maupun tax allowance. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan masih mempelajari rancangan family office atau pengelolaan dada berbasis keluarga dari negara-negara yang telah mengimplementasikan skema tersebut. Sementara itu untuk wacana insentif perpajakan, Menteri Keuangan menyatakan Indonesia telah memiliki banyak kerangka peraturan mengenai pemberian insentif seperti tax holiday, tax allowance, dan insentif untuk ibu kota Nusantara. Kementerian Keuangan akan mengkaji kebijakan insentif dari berbagai pengalaman tersebut. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju dan Kepala Lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Negara pada awal Juli lalu. Pemerintah pun memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai 500 miliar dolar Amerika dalam beberapa tahun ke depan. Jumlah tersebut merupakan 5% dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar 11,7 triliun dolar Amerika Serikat. Sebagai gambaran, family office biasanya menyediakan berbagai layanan seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak. Dalam skema family office, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut. Tim ributan IDX Channel Pemirsa berbicara mengenai family office, ide mengenai pembentukan family office di Indonesia sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu. Luhut menyebut family office biasanya menyediakan berbagai layanan seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak. Nah selain itu Pemirsa, Luhut ini mengungkapkan kelebihan family office yakni investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut. Nah sementara itu Pemirsa terkait dengan rencana pemberlakuan family office. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah perlu melakukan perbandingan terhadap family office di berbagai negara. Ia bahkan menyebut terdapat negara yang sukses membentuk family office tetapi ada juga yang gagal dalam skema tersebut. Nah tak hanya Sri Mulyani Pemirsa Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengatakan pihaknya masih perlu mempelajari skema investasi melalui family office. Selain itu ia juga mengatakan pihaknya belum membahas mengenai insentif yang akan ditawarkan melalui family office. Lebih lanjut Pemirsa, Sesmenko Perekonomian memastikan bahwa rencana family office ini masih dibahas secara internal oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sehingga Kemenko Perekonomian masih belum bisa berbicara banyak mengenai hal tersebut. Selanjutnya Pemirsa, kalangan pelaku usaha juga telah memberikan respon terkait dengan rencana penderapan family office di Indonesia. Lantas apakah kalangan pelaku usaha menyambut baik rencana ini? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Indonesia menilai rencana pemerintah terkait pemberlakuan insentif pembebasan pajak bagi para orang kaya melalui kebijakan family office perlu dikaji lebih lanjut. Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rashid mengatakan ide tersebut menjadi salah satu produk negara yang dikeluarkan untuk membuat Indonesia kompetitif dengan negara lain seperti halnya Singapura. Menurut Arsyad, family office dapat menjadi produk unggulan yang bisa dibuat di Indonesia. Namun dirinya mendorong pengkajian lebih dalam terkait dampak serta efektivitas di negara-negara yang lebih dahulu menerapkan. Lebih lanjut dirinya menilai ide tersebut layak untuk dipertimbangkan agar dapat mendorong investasi masuk ke Indonesia sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Keparitiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo ingin membangun family office di Indonesia. Mengutip data The World Report, Luhut mengatakan populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028. Menurutnya peringkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat. Pemirsa Ketua Umum Kadir Indonesia Arsyad Rashid menilai family office bisa membantu mengerek investasi di Indonesia. Hal ini otomatis akan berdampak pada peningkatan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Dengan demikian, dia meminta agar masyarakat dan pihak yang berkepentingan lainnya untuk tidak konservatif menolak ide family office ini. Sebab dengan banjir investasi, lapangan pekerjaan pun akan semakin terbuka lebar untuk mengakomodasi bonus demografi. Di sisi lain, memirsa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaita menargetkan pembentukan family office di Indonesia rampung sebelum Oktober 2024 atau sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir. Luhut mengatakan untuk pembentukan family office ini, pemerintah melakukan benchmarking dari Abu Dhabi dan juga Dubai yang telah menerapkan family office di Uni Emirat Arab. Luhut menyebut salah satu hasil belajar dari negara lain terkait dengan family office yalah pentingnya kepastian hukum di sebuah negara untuk menarik orang-orang super kaya agar menaruh dananya di Indonesia. Nah salah satu bentuk kepastian hukum yang disebut Luhut yakni melalui pengadilan arbitrase karena hasil pengadilannya tidak dapat digugat, dikaji kembali maupun diajukan banding. Nah menurutnya pemirsa, semakin kuat kepastian hukum yang digunakan maka dana yang masuk ke Indonesia melalui family office ini akan semakin banyak. Di mana pemirsa, dana-dana tersebut akan memperkuat cadangan devisa negara hingga membuka lapangan kerja. Selanjutnya pemirsa terkait dengan rencana penerapan family office. Ekonomi pun mewanti-wanti pemerintah sebelum skema family office diberlakukan. Lantas apa saja yang menjadi perhatian para ekonom? Kita simak informasinya berikut ini. Pemerintah menargetkan aturan terkait pembentukan family office di Indonesia rampung sebelum Oktober 2024. Ekonom Kor Indonesia Yusuf Rendi Manilet menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperhatikan sejumlah faktor dalam menetapkan regulasi tersebut. Pertama, pemerintah dinilai perlu mengantisipasi atau jangan sampai terjebak perang tarif pajak dengan negara-negara lainnya yang telah mengadopsi konsep family office untuk mendatangkan investor dari luar. Hal ini karena bertentangan dengan gerakan global yang sebenarnya menghindari penggunaan insentif tarif pajak secara agresif yang justru akan merugikan negara berkembang seperti Indonesia dalam upaya menarik investasi. Kedua, pemerintah perlu menyesuaikan pemberian insentif dengan besaran nilai investasi yang akan masuk juga mengukur dampaknya terutama ke sektor real yang terpengaruh langsung dengan masyarakat. Ketiga, penetapan jangka waktu pemberian insentif harus dilakukan secara bijak misalnya pemerintah bisa menawarkan insentif pajak dalam jangka waktu yang lebih pendek yang dapat diperpanjang dengan syarat tertan. Jika di kemudian hari setelah investasi itu masuk dan memberikan dampak investasi di sektor real pemerintah kemudian bisa memberikan tambahan insentif terhadap investor tersebut. Ada pun untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah membahas aturan terkait pembentukan family office di Indonesia. Beberapa hal yang dikaji diantaranya minimum dana yang harus ditempatkan, kewajiban investasi, dan jumlah tenaga kerja yang harus dipekerjakan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki beberapa opsi terkait pemberian insentif perpajakan terkait dibentuknya family office. Tim Reputan IDX Channel Ya, Pemirsa Direktur Selios Bima Yudistira meminta pemerintah mempertimbangkan secara mendalam sebelum membuka peluang masuknya family office. Hal ini terkait dengan sejumlah hal, misalnya terkait dengan potensi Indonesia yang hanya dijadikan sebagai suaka pajak dan tempat pencucian uang. Tak hanya itu, Pemirsa Bima Yudistira juga khawatir investasi family office tidak masuk ke sektor real, melainkan hanya diputar di instrumen keuangan seperti pembelian saham dan juga surat utang. Nah, senada ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiri, juga mengkritik kewajiban pemerintah untuk membentuk family office, di mana ia menyatakan bahwa family office tidak menjamin bisa meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan menurutnya kebijakan membebaskan pajak demi investasi pernah diterapkan lewat tax amnesty. Namun, ia menilai jika kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang tidak berhasil dalam mencapai target yang ditetapkan. Nah, selain itu, Pemirsa Ekonomi Senior Indef, Faisal Basri, menyebut family office tidak menambah cadangan devisa negara. Alih-alih untuk menyimpan dana, ia mengatakan bahwa family office berpotensi menjadi tempat pencucian uang. Nah, lebih lanjut, Pemirsa tidak melihat tujuan konkret pemerintah dalam membentuk family office, begitu pun dengan kesiapan regulasi untuk menghadirkan family office, khususnya terkait pajak. Yang jelas, Pemirsa di antara pro dan kontra terkait family office, yang pastinya pemerintah sendiri harus melakukan benchmarking dengan maksimal dan menunjukkan transparansi dan bagaimana nantinya tindak lanjut dari keberhasilannya ke depannya. Kalau memang diterapkan nantinya family office, Pemirsa ini diharapkan memang benar-benar mampu dapat mengerek investasi di Indonesia dan nantinya tentunya akan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk dalam negeri di kancah global. Dan Pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.